hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini ada Yamaha N-Mac ya yang mengeluhkan kalau panas suaranya led track ya tak 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 kayak gitu ya customnya mengeluhkan suara seperti itu dia datang ke bengkel kami untuk melakukan pengecekan setelah kita indikasi untuk suara tersebut berada di bagian apa di bagian mesin depan ya dari pokoknya dari komponen klep mekanik kami melakukan pembongkaran dan setelah mekanik selesai melakukan pembongkaran kemudian kita cek satu persatu komponen di sepeda motor Yamaha N-Mac tersebut oke setelah kita cek satu persatu dan ternyata Yamaha N-Mac ini mengalami apa ya korban yang penggunaan oli palsu nih guys jadi customernya memakai oli membeli oli ya di kira-kira yang tidak resmi dengan harga miring dia ternyata sudah apa ya menjadi korban kekejaman oli palsu kenapa saya menjudgment ini terkena oli palsu yang pertama kondisi motornya seperti ini hitam ya kalau 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 motor kalian terkena oli palsu ini ciri-cirinya ya jadi kondisi mesinnya hitam seperti ini guys yang kedua kalian coba colek kalau kondisi mesinnya hitamnya kalian coba colek bagian sini ya bagian di sini apakah melumpur lumpur ini lumpur guys ya ini lumpur terus saya cek lebih memastikan lagi kondisi tutupnya ya seperti ini ini lumpurnya banyak banget guys kalau kalian colek ya kalau kalian tidak percaya motor kalian kalau kondisinya seperti ini seperti ini hitam kalian colek saja ke seperti ini nah ini lumpur gas ya ini sudah terindikasi fit terkena oli palsu kalau misalkan oli original kering atau kekeringan itu keringnya tidak seperti ini guys ya kalau oli original Oh sampai keringnya hanya coklat aja ya tidak melumpur seperti ini ya tapi kalau oli palsu dia akan seperti ini nih mengendap pelumpurnya nih guys nih Oke jadi motor ini mengalami kerusakan di bagian klep-klep nih ya ini ya klep ini dia aus kemudian yang lebih parahnya lagi rocker arm VVI nya kena guys ini harganya 500 ribuan ya 500 lebih sekitar 540 ribuan nih ya rocker arm VVI ini dia rusak juga ya guys akibat terkena oli palsu ya Oke jadi seperti ini solusinya gimana kalau untuk sepeda motor yang sudah terkena oli palsu dia wajib turun mesin wajib turun mesin karena untuk oli palsu itu sendiri karena untuk oli palsu itu sendiri ya dia mu sudah menempel ke bagian krengkes juga ya bagian bak penampungan oli juga ya jadi kotoran ini sudah sangat lengket sekali ya Oh yang dikhawatirkan dia menempel ke bagian pompa oli juga mengakibatkan bila mana kalau tidak dibersihkan bagian komponen dalam mesinnya ini mengakibatkan aliran oli yang baru itu udah bisa normal lagi ya jadi motor yang telah diperbaiki hanya dibongkar kerusakannya saja itu akibatnya tidak akan awet apakah saya memberi garansi kalau untuk pembongkaran hanya bagian kerusakannya saja tidak Oke jadi garansi apabila customer-nya mengikuti anjuran dari kami ya jadi membersihkan semua overhaul bersihkan semua dibelah terus dibersihkan bagian krengkesnya terus cek lagi komponen-komponen yang sudah aus baru customer-nya berhak mendapatkan garansi dari bengkel saya Oke jadi seperti itu informasinya dari saya tetap hati-hati dalam pembelian pat-pat sebenar motor di online apalagi ya dengan harga-harga yang sangat murah sekali karena pat-pat original Yamaha atau pat-pat original produk lainnya itu harganya tidak murah ya guys tetap rawat dan sayangi motor kalian karena motor kalian membantu aktivitas kehidupan kalian mungkin itu aja informasi dari saya sampai berjumpa di video selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menang di permasalahan jama injeksi jangan lupa guys kalau berjumpa dengan saya salam gaspol terima kasih telah menonton